Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kontur di Arjis dari hasil data survey langsung aja ini saya ada contoh datanya saya buka ya ini dia contoh datanya ini adalah data hasil batimetri dan topografi jadi urutannya seperti ini ada deskripsi, x, koordinat x, koordinat y, dan elevasi bisa dilihat elevasinya min ya karena hasil data batimetri yang saya combine dengan topografi oke ini kita save as ke dalam Excel 972003 workbook ya saya simpan di desktop misalnya saya bikin folder contoh nova foldernya contoh data aja namanya ya kemudian saya save saya close ya kemudian buka Arjisnya disini archmap ya nah kenapa saya pakai tadi apa formatnya diganti ke Excel 97 karena terkadang ada versi Arjis yang tidak mau upload dari Excel terbaru gitu ya tapi teman-teman bisa coba sendiri aja nah udah masuk artisnya archmap kita close aja kemudian langsung aja ke file kemudian ke add data pilih yang add xy data nah kita panggil data yang tadi ya di folder contoh nah misalnya sorry misalnya teman-teman belum ada folder connection disini saya sudah ada kalau belum ada kesini aja ke connect to folder kemudian dimana directory nya berada kemudian oke gitu aja nanti folder connection nya akan tampil ya saya ke folder connection aja langsung kemudian di desktop folder contoh ini dia contoh data add nah karena di data tadi cuma ada satu sheet saya pilih sheet satu ya nah z filenya isi dengan chat nah ini untuk koordinat sistemnya tadi ke edit ya kemudian ke project koordinat sistem kita cari yang utm kemudian ke Indonesia saya pakai 53S karena lokasi datanya ada di Papua ya lebih tepatnya di Nambire mungkin ini untuk preview nya sebentar untuk zonanya nah saya ada di daerah Nambire disini ya ini garis ekuator nya dan ini zonanya ada di zona 53S oke kita lanjut lagi ke argis nya ini 53S kemudian oke nah kemudian oke aja langsung oke lagi nah ini dia point nya sudah muncul nah lalu kita klik kanan ya kemudian data kita export data jadi kita buat poin-poin ini ke dalam bentuk shp dulu ya nah directory nya kemudian browse aja mau dimana untuk format nya pilih save file atau shp misalnya save folder contoh disini aja ya nama nama filenya tetap aja lah export output kalau sudah kemudian save kemudian oke kemudian yes aja nah ini dia export output ya nama filenya ini sheet yang tadi kita bisa hide nah sudah seperti ini sekarang kita ganti bukan ganti kita buat lagi data ini menjadi dem ini kan shp kita buat dem ya langsung aja ke arch toolbook nah sesudah muncul arch toolbook pilih yang 3d analysis tools kemudian pilih yang raster interpolation kemudian pilih yang topo to raster klik 2 kali ya nah ini dia topo to raster kemudian tanda panahnya klik pilih yang export output nah export output ini udah kemudian di file deskripsinya ganti ke z untuk tipenya karena bukan contour ya tipenya point elevation nah kemudian save nya dimana dengan namanya misalnya dem dem contoh misalnya namanya ini ya kemudian oke aja langsung nah kita tunggu prosesnya beberapa saat nah ini dia udah muncul lumayan tadi beberapa menit ya nah sesudah seperti ini kita kembali ke art toolbook ya pilih yang raster service kemudian pilih yang contour sekarang kita masuk ke apa namanya proses contouring pilih yang dem nah disini contour intervalnya misalnya saya pakai 2,5 meter kemudian langsung aja oke nah ini dia muncul contournya kita hide dulu layarnya ini dia contournya sudah muncul yang 2,5 misalnya teman-teman mau ganti nih contournya atau tambah mungkin langsung aja ke contour lagi klik ini 2 kali panggil datanya dem tadi nah misalnya contournya mau berapa misalnya saya 0,5 ya 0,5 kemudian enter aja oke aja langsung nah ini dia ini yang yang 0,5 kan ini tadi kalau kita matikan layarnya ini tadi yang 2 meter setengah 2 meter 50 ya nah sesudah ini kita misalnya saya misalnya pakai contoh yang ini ya saya kasih nama dulu ini tadi contour 2,5 ini tadi contour 0,5 jadi teman-teman tergantung opsi ya atau mau dimunculkan dua-duanya gak apa-apa gitu kan tapi kalau pakai yang 0,5 tentu aja yang 2,5 tadinya tertutup biar datanya gak terlalu banyak saya pakai yang 2,5 aja nah sudah ini disini kita klik dua kali kita sekarang kasih labelnya ya nah kemudian ke layer properties nya udah muncul ke label label features nya dinyalakan kemudian ke placement properties jadi ini untuk apa ya namanya opsional aja lah ini posisinya on the line oke ini untuk apa size ukuran font nya ya saya disini coba pakai 8 aja kemudian apply kemudian oke nah ini dia udah muncul labelnya nah misalnya kalau teman-teman mau edit edit warna apa namanya warna konturnya disini ya di ini bisa klik dua kali nah tinggal cari disini nah ini dia atau lebih gampangnya disini ada gambar garis klik aja itu warnanya misalnya mau diganti jadi biru misalnya ini untuk tebal garisnya ya nah seperti itu misalnya saya kasih satu aja nah seperti ini nah kemudian sesudah ini kalau mau disajikan untuk pemetaan apa namanya di pdf misalnya kita ini bisa di ini ya bisa dirapihkan misalnya kartografi kartografi kemudian ke kartografi nah kartografi tools langsung ke generalization kemudian pilih yang smooth line nah ini itu fungsinya untuk saya matiin dulu layarnya kalau ada apa yang patah mau disemudkan misalnya bisa pakai ini tadi di kartografi kemudian ke generalization kemudian pilih yang smooth line cuman disini hati-hati karena bisa lari nanti dari elevasi kan saya kasih contoh aja yang contour 2,5 tadi ya kita pakai nah misalnya toleransinya cepat ke 1 meter aja biar gak terlalu besar langsung aja oke nah ini dia baru muncul kita matiin dulu ini nah nah kan kita ganti warnanya misalnya merah nah yang merah ini udah di smooth ya nah gak terlalu kelihatan nah ini dia nah kayak gini-gini nih yang merah udah kita smooth yang hijau ini yang originalnya ya jadi seperti itu nah kemudian saya hapus aja inilah saya pakai yang original remove saya pakai saya remove yang kepakai ya nah kemudian sudah ini kita bisa pergi lagi ke 3D analistik tools nah kemudian pilih yang raster surface kemudian disini kita pilih yang heels head klik aja dua kali pilih yang dem nah kemudian azimutnya dibikin 360 aja ini belum ke nah ininya biarkan aja default kemudian oke nah heels head itu seperti ini jadi untuk nanti apa jadi proses contouring nya sebetulnya sudah selesai cuman ini kalau untuk penyajian penyajian kita kasih sedikit finishing lah ibaratnya kayak gitu kan nah di heels head ini kita bisa edit juga diklik dua kali ya nah misalnya transparansi nya di 70 kontras nya di berapa gitu kan tergantung kebutuhan ini agak kurang kurang ini ya kita biarkan saja saya misalnya kasih 0 nah heels edit tuh seperti ini relief lah ya oke relief nah kemudian terakhir kita isi ininya ya atau warna konturnya diklik dua kali nah kemudian pilih ke simbologi misalnya disini saya pakai ini dan apply nah udah dikasih warna ini kita transparansi nya menjadi misalnya saya coba 70 ya misalkan seperti ini tinggal munculkan lagi tadi konturnya nah misalnya konturnya mau diganti warnanya atau cukup kayak gini untuk ketebalannya nah sesudah ini kita ke layout view ya nah layout view jadi kalian mau dikasih apa namanya skala berapa misalnya saya pakai skala 1 banding 1000 nah maka yang muncul seperti ini kurang lebih kan 1 banding 1000 disini juga di data view juga bisa 1 banding 1000 nah yang muncul seperti ini kita tinggal geser mana yang mau diambil nah kalau misalnya mau diambil semua berarti kan apa namanya custom ya berarti skala yang dipakai adalah seperti ini 1 banding 8000 nah misalnya ini sudah jadi kemudian kita mau simpan di dengan format PDF langsung aja ke file kemudian export map jadi sekolahnya segini ya 1 banding 8000 saya coba simpan di desktop namanya untitled jadi kita bisa save format formatnya seperti ini ya saya pilih di PDF kemudian save nah ini dia ini dia tampilan PDF nanti untuk penyesuaian bisa disesuaikan balik lagi ke Arjis ya nah sesudah ini kalau kita mau export menjadi DWG biasanya kalau saya dimatikan dulu ininya jadi hillside nya juga dimatikan data dam nya juga dimatikan jadi yang saya ambil yaitu contour dan label nya aja ya nah kemudian untuk ke DWG nya kita klik contour ini klik kanan data dan export to cat nah pilih yang contour ini kemudian untuk tipe gambarnya misalnya saya pakai auto ke 2000 aja nah kemudian tinggal ok misalnya saya udah di desktop ya contour langsung aja set langsung aja ok tunggu prosesnya nah ini udah berhasil berarti kan saya coba buka ya nah ini dia contour nya sudah muncul nah misalnya temen temen punya layout nya berupa point ini tinggal di copy kan saja kemudian dibuka apa layout point point nya kemudian tinggal paste to original koordinat ya mungkin cukup sekian aja tutorial kali ini semoga bermanfaat kalau ada salah salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 kemudian